Ya baik, jadi yang selanjutnya tadi ya, sudah saya sampaikan juga tadi, karbohidrat tadi diganti dengan karbo yang komplek, ya jagung, ya atau umbi-umbian itu bisa dong. Jadi gak apa-apa gak makan nasi, tenang aja. Tapi ingat, tadi saya sampaikan bahwa kita butuh gula bener, tapi carilah sumber gula yang sehat. Singkong, ubi, itu bisa dong, ya. Nah, berikutnya tadi saya sampaikan di awal tadi, mungkin lemak, lemaknya tadi semua lemak yang masuk ke tubuh anda, anda ganti dengan lemak sehat. Ibu-ibu sekalian kalau anda bisa makan alpukat sehari setengah aja, udah bagus banget, setengah, oh sesatu deh. Karena alpukat itu mengandung lemak yang sangat baik buat jantung, tulang, otak, ya pencernaan kita, ya. Makan gimana? Ya, buka aja alpukat setengah gitu, lalu anda kerok, gak usah di-juice. Mulai, mulai biasakan makan itu dikunyah. Ya, jangan dikit-dikit jus, dikit-dikit jus. Boleh gak di-juice? Boleh. Tapi kalau saya lebih senang, dimakan. Kenapa? Kalau di-juice gulanya naik. Satu atau dua jeruk yang anda makan dengan di-juice, ya, di-blender gitu, dengan dua jeruk yang anda makan dengan mulut dikunyah, beda nasib gulanya ketika masuk ke tubuh anda. Ya, maka jangan sering-sering nge-juice. Ya, sekali-sekali silahkan. Ya, apalagi kalau buahnya sudah manis, jangan tambah manis lagi dengan gula pasir. Jadi di rumah mulai sekarang, dikurangi gula pasirnya. Ya, anda nyetok di rumah itu madu, gula arem, gula singkong, tapi ingat, gula, tetaplah gula, jangan berlebihan. Ya, madu gula, ya betul. Tapi kalau kita makannya tidak berlebihan, aman, insyaAllah. Ya, jadi di rumah itu kalau bisa, ada tuh herbal-herbal yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan Nabi SAW. Contoh apa? Madu, kurma, zaitun, habatul soda. Ada tuh di rumah. Yang paling penting apa? Di rumah anda ada rimpang atau rempah-rempah yang anda bisa pakai untuk sakit sehari-hari. Itu paling penting. Anak saya kemarin dua minggu lebih sakit. Anak saya yang terakhir umurnya baru lima tahunan. Tidak tahu sakit apa, entahlah. Ya, belum waktunya sembuh, ya sudah lah, biarin aja. Macam-macam dikasih. Inilah, probiotik lah, habasaudah lah, madu lah, segala macam. Belum sembuh, sudah apa-apa. Bahkan sampai saya skin to skin, skin to skin, apa ya. Anak-anak demam itu obat paling, bukan obat sih ya. Cara paling baik untuk menurunkan demamnya apa? Dipeluk dengan bersentuhan kulit kita sama anak itu. Itu obat paling bagus. Emang kenapa? Ada apa di kulit kita? Kan ada bakterinya. Makanya, kalau bapaknya sehat, ibunya sehat, ketemu kulit anak yang lagi sakit, dia nge, ibar katanya nyuplai yang sehat-sehat. Ya, kulit ini kan, kulit ini, kulit kita ini kan banyak bakterinya. Ya, kalau makanan yang sehat, perutnya sehat, segala macam sehat, maka kulitnya juga akan sehat. Maka jangan terlalu banyak pakai yang nggak sehat dan pergi ke kulit. Kalau bisa cari sabun sehat, odol sehat, sampo sehat. Kalau bisa. Ada nggak? Banyak sekarang yang jual. Kalau mau bikin sini bisa? Bisa. Ya, seperti itu. Ya.